4 kerja antara Menteri Agama dengan Komisi 8 sendiri terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh Panja Panitia Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Panja Pemerintah yang diwakili oleh Dirjen Haji dan juga dari BPKH serta Kementerian Kesehatan dan berbagai komponen pemerintah yang lain. Jadi karena itu secara resmi saya kira memang nanti formalitasnya nanti akan diumumkan malam ini oleh Komisi 8 bersama dengan Menteri. Namun hasil dari Panja ini memang cukup mengembirakan terhadap hasilnya tidak seperti yang kita dengar bersama usulan pemerintah memang pada awalnya hampir mendekati 98 juta. Nah dari proses yang kami lakukan untuk menelisik berbagai komponen-komponen yang bisa diefisensisikan, Alhamdulillah biaya haji secara keseluruhan itu sebesar 90 juta. Nah dari 90 juta ini disepakati kami tetap mengedepankan aspek menjaga sustenabilitas keuangan haji. Setiap jamaah nanti dirata-ratakan membayar sebesar 49 juta. Jadi memang Alhamdulillah di bawah dari 50 juta gitu. Nah yang harus menjadi catatan penting dan saya informasikan kepada masyarakat kesepakatan Panja kita itu bagi jamaah haji yang telah melunasi tahun 2020 yang lalu namun dia tidak bisa berkat akibat pembatasan usia dan pembatasan kuota maka tidak perlu membayar biaya tambahan. Jadi karena waktu yang gagal berangkat 2020 karena pembatasan usia atau kuat itu tidak perlu ini ya, tidak perlu membayar tambahan ya? Nah bagi jamaah haji yang tidak berangkat tapi telah lunas unda di tahun 2022 maka membayar tambahan sebesar 9 juta 400 ribu Nah bagi jamaah haji Indonesia yang seharusnya berangkat tahun 2023 dan belum melunasi itu akan diberikan setoran pelunasan sebesar 23,5 juta Jadi ini adalah hasil keputusan dari rapat Panja yang telah diselesaikan Oke Jadi karena, tapi tentu ini rata-rata secara keseluruhan bahwa pembiayaan haji tahun ini tentu mengalami, apa namanya tetap mengalami kenaikan karena pada tahun 2022 yang lalu pada awalnya kan memang biaya haji sebesar 81 juta, kemudian sekarang menjadi 90 juta lalu tahun yang lalu kenapa naiknya begitu tajam? karena memang ada kebijakan yang tiba-tiba yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi tentang kenaikan masyair ya biaya peramai ibadah haji yaitu di Arafah, Muzdalipah, dan Mina Oke, jadi yang membayar biaya tambahan kalau yang 2020 kita tegaskan kembali 2020 tidak berangkat karena usia ataupun kuota tidak perlu bayar tapi yang lunas tunda 2022 membayar kurang lebih 9 juta rupiah dan 2023 yang belum lunasi itu akan membayar sih saya juga tapi ada dibantu 23,5 juta ya? betul, 23 juta persisnya oke, 23 juta nah, akhirnya bagaimana diambil kesepakatan win-win solution ini? dari panja komisi 3, komisi 8 menurut saya dan juga panja pemerintah? ya, tentu prosesnya panjang ya pertama yang kita lakukan adalah kita mencoba menelisik terlebih dahulu komponen pembiayaan haji yang diusulkan oleh pemerintah misalnya, terutama tiga komponen besar pertama soal penerbangan ya penerbangan yang asalnya sebesar 33,9 juta setelah ditelisik dan tentu kita mencoba untuk apa namanya mempelajarinya secara lebih mendalam Alhamdulillah apa namanya mengalami penurunan ya, hingga 32 juta sekian gitu ya itu cukup signifikan kemudian juga misalnya untuk hotel atau pemondokan gitu ya yang asalnya sekitar 4.500an real gitu sekarang turun gitu ya menjadi 4.300 ya kemudian misalnya biaya untuk konsumsi memang ada beberapa yang kita mengalami efisiensi dan itu cukup signifikan gitu ya dan tentu ada biaya yang kami kira memang perlu dirasionalisasi supaya tidak memberatkan para jamaah intinya ya dari hasil itulah kemudian dari 98,8 juta tersebut bisa diturunkan ke angka 90 juta ya jadi ini situatu yang memang kita apa namanya lakukan dalam rangka mencari sisi yang positif terus yang kedua tentu karena karena biaya biaya keseluruhannya mengalami penurunan gitu ya dari hasil maka formulasi dari biaya haji pun juga mengalami penyesuaian yang asalnya dibayar oleh jamaah itu ya yang diusulang pemerintah itu kan 30% dari nilai manfaat 70% dibayar oleh jamaah kami lihat nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH atau Badan Pengelola Kawan Haji memang untuk tahun berjalan ini mereka mengalokasikan sekitar 7,1 triliun oke ya sementara kebutuhan untuk nilai manfaat sesuai dengan formulasi tetap mempertimbangkan bahwa yang dibayar oleh jamaahnya harus tetap lebih tinggi kita terpakati 55% dibayar oleh jamaah kemudian 46% dibayar oleh nilai manfaat dengan melihat ketersediaan akumulasi nilai manfaat pada tahun-tahun sebelumnya yang tidak terpakai terutama di tahun 2020 dan 2021 yang memiliki saving 15,2 triliun maka kami ambil sekitar 1,8 triliun dipergunakan untuk haji tahun ini jadi total nilai manfaat yang diberikan untuk tahun ini sebesar sekitar 8 triliunan ini tidak mengganggu sama sekali nilai pokok haji yang sekarang dikelola oleh BPH saya kira akumulasi manfaatnya sekitar 13 triliun baik semoga ini jadi solusi terbaik bicara soal biaya haji tadi pemerintah menetapkan kenaikan biaya haji 49,8 juta rupiah yang akan diumumkan malam nanti tapi sudah disepakati tadi ya oleh panja pemerintah dan juga panja sudah menepakati baik terima kasih atas waktunya dan informasi terkininya Kang Aceh Hasan Shadzili Wakil Ketua Komisi 8 DPR telah bergabung di Sapa Indonesia malam selamat menikmati